Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Christine Simanjutak hadir dalam kupas topik for watch forum wartawan Cimahi yang merupakan kerjasama 5waktu.id dan bewaramedia.com Ya, staff ahli kepala daerah dalam level organisasi daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan penyediaan informasi dan analisis guna pembuatan keputusan tertentu Sementara dalam perspektif kebijakan pabrik, staff ahli merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi memberikan masukan atau rekomendasi bagi kepala daerah Nah, untuk mengetahui sejauh mana peran dari staff ahli khusus di bidang pemerintahan, hukum, dan politik di Sekretariat Forum Wartawan Cimahi for Watch sudah hadir di studio ada staff ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Kabupaten Bandung Barat Bapak Apung Hadiat Purwopo yang akan kita ajak berbincang tentang peranan staff ahli di pemerintahan daerah Assalamualaikum Api Apung Sampo Rasul Waalaikumsalam Rampes Sehat ya Api? Alhamdulillah Kita baru bisa ketemu di satu frame ya Api ya? Tapi kalau di lapangan kita sering ketemu ya? Iya Oke Api, kita mau ngobrol-ngobrol tentang peranan staff ahli seperti yang saat ini sedang dibemban oleh Api ya? Iya Udah berapa lama Api menjadi staff ahli di KBB? 14 bulan 14 bulan, oke Gimana rasanya, Pih, dengan pengembangan tugas yang baru ini? Ya sebenarnya kan ini sebuah tantangan yang baru kan Sebelumnya Api kan ditugaskan di Dinas Tentang Hidup KWT Manung Barat Kalau di Dinas Tentang Hidup KWT Manung Barat Lebih spesifik yang Api tangani kan Iya Masalahnya Cuman ini manakala kita diberikan pepercayaan sebagai staff ahli Bukati kan kan Di bidang pemerintahan hukum dan politik Ini semakin luas kan gitu ya Betul Semakin luas Jadi, dan kita juga dilatih untuk mempertajam daya isting kita, nalori kita Biar kondisi yang isting yang ada di pemerintahan Bandung Barat Di masyarakat Bandung Barat Oke, tapi kalau misalnya Api pribadi, suka gak sih Pih dengan tantangan yang baru ini? Kalau bilang suka dan tidak suka, yang namanya aparatur si Pih negara itu kan Tidak memiliki hak untuk meminta jabatan Maksudnya Api termasuk orang yang mencintai tantangan baru gak gitu? Oh iya Bagi Api, ini tantangan baru memang Api senang kan juga Api akhirnya kan tidak pernah berhenti belajar dan belajar kembali dengan tugas yang baru ini Enjoy saja sih Pak Jawa Enjoy saja ya Oke Nah kita pengen tahu nih Sejauh mana keberadaan staff ahli daerah ini diperlukan Penting apa sih Pih, seorang atau para staff ahli daerah ini diperlukan? Menurut Api itu sebenarnya cukup vital juga kepada staff ahli kan Karena staff ahli itu kan diberikan kewenangan juga untuk memotret regulasi yang sudah terdapat oleh pemerintah Oke Bagaimana implementasinya terhadap dampaknya terhadap masyarakat Kalau ada permasalahan dari sebuah regulasi juga Staff ahli juga kan diminta untuk bisa menyajikan solusi-solusi yang terbaik Untuk pimpinan Yang akan digunakan sebagai referensi untuk mengambil regulasi atau solusi selanjutnya dengan permasalahan yang ada di suatu wilayah Oke berarti sebagai seorang staff ahli memang harus mengetahui ada permasalahan apa aja di masyarakat luas gitu Pih? Iya betul Jadi kita harus lebih tajam lebih jelikan gitu kan Apa yang ada di daerah tentang isu-isu kan gitu kan Tentang kegelisahan masyarakat Bandung Barat Tentang pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Jadi include seluruhnya lah Waduh Harus tajam kan gitu Kita melihat itu semuanya Itu semuanya ya Oke Nah Fih kalau misalnya untuk peranan Peranan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang staff ahli ini Fih? Ya kalau peranan staff ahli itu kan kita juga sudah punya panduannya ya Yang tertuang dalam peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 25 tahun 2017 kan Tentang tugas fungsi dan perincian tugas sekretariat daerah Karena staff ahli itu ada dalam perda sekretariat daerah kan gitu Ya jelas kalau kita fungsinya itu sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah yaitu Apa namanya melakukan kajian Kajian-kajian ya Dan pertimbangan dan saran Saran tindak kepada Bupati Saran tindak gitu ya Ini kan dari kita kan kita memberikan masukan kepada Bupati Yang selanjutnya ya kelima penyusunan laporan peraksanaan tugas setiap akhir tahun kepada Bupati Jadi selama satu tahun apa yang kita lihatkan dan apa yang kita rasakan itu kita berikan laporannya kepada Bupati Karena tertulis istilahnya apa itu telah setaplah misalnya untuk bahan referensi Bupati Manakala akan mengambil regulasi di tahun berikutnya kan Terakhir kita merkenangkan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Jadi kadang-kadang Bupati menugaskan kita misalnya untuk mewakili beliau dalam acara-acara kegiatan yang lain Manakala Bupati ada kesibukan Ya itu tugas-tugas lainnya Biasanya diberikan oleh Bupati terhadap staff ahli Kalau tadi saran dan tindak Berarti seorang atau para staff ahli ini merupakan pembisik-pembisik penguasa gitu ya Pia Ya pembisik dalam tanda arti kutip ya Yang berkompeten katanya gitu ya Jadi kita juga bukan hanya memotret kondisi existing pemerintahan maupun masyarakat Tetapi kita juga harus bisa memberikan solusi-solusi Saran-saran ya saran tindak itu Nanti kalau misalnya pimpinan berkenan ya itu biasanya akan disampaikan terhadap pemerintahan di bawahnya kan Sikap yang dibawahnya baik itu kepada Pak Sekda, Asisten, 123 maupun Kepala Dinas yang terkait Oke tadi Amin bilang jika berkenan seolah-olah Pemimpin ini bisa tidak mendengarkan masukan-masukan dari staff ahli juga dong kalau begitu Ya jadi tidak semua masukan dari staff ahli itu ditelan mentah-mentah oleh pimpinan kan Ada kajian kemungkinan pimpinan juga Bisa menimbangkan itu mana yang lebih, istilahnya lebih penting kan Dan mana yang harus dijadikan sebuah regulasi ke depan Oke, dilap dari sekalian prioritasnya juga gitu ya Ya, sekalian prioritasnya juga Sehingga mengambil keputusan yang salah terhadap kebijakan-kebijakan gitu Terjadi dong di lapangan pasti adalah Ya, jadi kan kalau pimpinan itu menerima masukan itu tidak selalu harus dari staff ahli kan Oh gitu Ya, dari tokoh masyarakat, dari masyarakat, dari dengan orang-orang dekatnya beliau kan Dari SKPD, dari mitranya juga, dari kelompok-kelompok legislatif itu semua Muaranya kan informasinya masuk ke Bapak Bupati kan gitu Makanya untuk staff ahli itu harus betul-betul bekerja secara profesional Jadi bisa diuji, nah kita juga berkompetisi Dalam memberikan bisikan terhadap pimpinan kita juga berkompetisi gitu kan Berkompetisi dengan data yang akurat gitu Ya, berkompetisi dengan data yang akurat kan Dan dengan memberikan solusi-solusi yang akurat juga Yang bisa dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kan gitu Ini, jadi kita juga tidak akan Tidak hanya asbun istilahnya mana kan Asal bunyi, asal tidak Jadi kita juga berusaha dikaji kan gitu Namunnya soalnya ada yang asal bunyi Karena sebenarnya memiliki kepentingan yang lain gitu kan ya Bu ya Nah, ini yang ada yang terjadi seperti itu Ada ya pastilah, tidak memungkiri ya Ada yang terjadi seperti itu Ya tapi untuk pimpinan kami Pak Henki itu Oh iya implementasinya gimana nih di KBB? Kalau Pak Henki itu sekarang Alhamdulillah staff ahli itu betul-betul diberdayakan lah Dioptimalkan gitu Oke Karena kan opini yang terbangun itu Manakala seorang pejabat echelon 2 Setingkat echelon 2 Begitu dia dimutasikan Menjadi staff ahli itu seolah-olah jabatan buangan kan gitu kan Oh iya, iya bener Katanya begitu ya Katanya kalau jabatan staff ahli ini Merupakan jabatan yang dikotarkan gitu kan Itu sendiri Dan yang selama ini yang saya rasakan Begitu dipimpin oleh Pak PHAT Pak Hegi Kurniawan Itu yang namanya staff ahli betul-betul diberdayakan Jadi beliau sering sharing lah dengan kami-kami sebagai staff ahli Jadi berbagai masalah yang ada di pemerintahan Bandung Baladi Ini yang nyaman juga Kita kan diberangin Nyaman ya Pih ya Bukan berarti karena saat ini Apih lagi jadi staff ahli ya Gini kan Lain koki, lain masakan kan Pimpinan yang sekarang itu Ya isalnya nyaman juga Komunikatif dengan kita Kan kita sangat bangga lah Menangkala masukan-masukan kita Ide-ide kita gitu kan Ditangkap Dan didengarkan Baru didengarkan aja sama Pimpin itu Sudah menjadi sebuah kebanggaan Rewatch bagi seorang staff ahli Berarti beneran kerjanya gitu ya Pih ya Iya Kita gak mau bajir nih lah Capek-capek mengikut data kan Mencari solusi turun belapangan gitu ya Pih ya Minimal didengarkan aja sama Pimpinan itu sudah sebuah Apresiasi gitu ya Apresiasi obat Bisa mengembati lelah kita Iya soalnya banyak cerita di luar sana Kalau ternyata Jebatan sebagai staff ahli ini Banyak yang tidak difungsikan gitu ya Sayang kan gitu ya Iya Itu kan Jadi bagaimana serarah pimpinan juga kan Kalau dari awalnya memang staff ahli itu ada jabatan buangan Ya tidak akan terjadi komunikasi Mudah-mudahan sudut pandang pimpinan-pimpinan kita Di kabupaten kota lain juga Tidak memperlakukan seperti itu gitu kan Mudah-mudahan lah Jadi betul-betul ditugaskan sesuai dengan tupuksinya dan perannya Dan perannya ya Jadi memang harus semuanya Kan sudah di tempatnya masing-masing Jadi semuanya memiliki nilai-nilai plus masing-masing gitu ya Pih ya Ya betul Karena ini kalau mengerjakan tentang pemerintahan ini adalah sebuah timwok kan ya Pih ya Gak bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya Iya ini kan misalnya kalau dalam sebuah pemerintahan itu seperti organisasi temu gelang gitu Temu gelang apa tuh Pih ya Temu gelang Jadi misalnya dinas A punya gelang tersendiri Dinas B itu menjadi dirangkei Oh iya betul Dirangkei kan karena tidak bisa di satu gelangkan Ada keterikatan gitu ya sama-sama lain Tapi ada keterikatan Yang ujung-ujungnya bagaimana dinas-dinas yang ada ini kurang lebih 32 lah Itu bisa menjadi satu kesatuan yang diikat simpulnya oleh PC Bandung Barat gitu kan PC Bandung Barat sekarang kan PC akur dengan jargonnya berkahan gitu kan Iya Supaya ini bisa menjadi teamwork mencapai satu tujuan Nah simpulnya itu ya itu adalah Pak Bupati simpulnya dengan PC-nya Oke Kalau Pih sendiri ini adalah staff ahli pribadi dari Bapak Bupati gitu ya Pih ya Nah tapi sebenarnya Pih yang nyatanya itu bidang ada Ada bidang apa saja sih yang biasanya ada staff ahlinya di pemerintahan daerah? Itu ada bidang ekonomi dan ada bidang kemasyarakatan Oke ekonomi dan kemasyarakatan Iya Jadi ada bidang disini kan ada bidang apa namanya Pembangunan ekonomi dan keuangan Dan ada bidang kemasyarakatan sumber daya manusia Jadi kita ada tiga staff ahli Oke Mereka tetap melakukan pembisikan ke Bupati gitu? Iya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing Memberikan masukan dan gitu ya Dari satu bidang itu satu orang, satu orang staff ahli atau mungkin ada tim lagi? Tidak ada, jadi staff ahli itu hanya satu orang Kita tidak punya staff kebapanya, tidak ada Kita langsung berkomunikasi dengan pimpinan dengan Bupati Wah berarti ini cukup istimewa juga jabatannya ya Pih ya? Istimewa sebetulnya, sangat istimewa Sangat istimewa, makanya tidak salah nih kalau ternyata banyak ASN di luar sana pengen jadi pembisiknya penguasa gitu ya Pih ya? Iya sekarang di Bandung Barat lagi nge-treng ingin berbom-bom aja di staff ahli kan Oh gitu Tapi kan kalau Gak bisa gitu di lobby jadi dua aja gitu Pih Gak bisa, ini udah ketentuan perundang-undangan kan Di staff itu hanya ada tiga dibawahnya, ada asisten satu dua tiga sama Oke, ini pada pengen kenapa sih Pih? Apa istimewanya? Kenapa tidak ingin menjadi penguasa justru, malah jadi pengen jadi pembisik aja? Iya Ya istilahnya kan di staff ahli itu kita bisa berimprovisasi dengan pola pikir kita kan Dan itu kan luas kan gitu kan Nah beda kalau di dinas kita itu hanya lebih spesifik kan gitu kan Satu itu dan yang keduanya juga kan kita punya beban Bebannya kita sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap anggaran yang diamanahkan di organisasi kita Iya Ini yang rawan lah Yang rawan, betul Nah ya kemarin kan sudah tersandung dua pimpinan kita kan gitu kan Dengan masalah KPK Nah ini juga menjadi traumatik kan bagi para pejabat itu Iya Kalau setiap hari ini kan gak ada anggaran Gak ada anggaran jadi aman ya Iya aman, kita juga bisa berimprovisasi kan gitu Dengan pimpinan langsung gitu Jadi kita langsung pada bypass dengan pimpinan Oke dan alhamdulillah ya Pih ini termasuk memiliki kriteria yang diharapkan menjadi staff ahli Pasti ada kriteria khusus ya Pih ya Ini kompetensi apa saja sih yang khususnya tentu harus dimiliki oleh seorang staff ahli Jadi kita kan sebelum menjadi staff ahli ada asesmen ya Asesmen itu kan uji kelayakan Betul Dan uji kelayakan itu kita bisa terdeteksi Bahwa kita misalnya memang seorang pemikir kan Seorang konseptor atau seorang pelaksana lapangan Ya Jadi dari hasil asesmen itulah Asesmennya ada penjaringan siapa yang layak untuk menjadi pembisiknya bupati Ya 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 Berarti memang kumplit sekali ya Pih ya Ya betul, betul Oke Apakah menjadi seorang staff ahli juga memang harus ada komunikasi kemana-mana nih Karena kalau yang saya lihat ya kalau Api ini memang biasanya nih masyarakat akan melihat bahwa Aduh pejabat kayaknya sungkan gitu Saya dari dulu nih dari awal kita pertemuan pertama itu ya Pih ya Ini gak sungkan banget sama Api Kayaknya udah berasa kayak dekat asik gitu Karena mungkin orangnya cukup supel ya Pih ya Mungkin itu salah satu kriteria juga yang memang bisa menjadi staff ahli Karena untuk bisa mengorek informasi entah itu dari kalangan yang atas maupun yang bawah Pih Ya memang salah satunya adalah karakter kan Seorang staff ahli itu kan bisa mencair dengan seluruh Nah meleburkan suasana gitu ya Karena kalau kita tidak bisa meleburkan diri Kita tidak akan tahu apa yang mimpi yang dihadapkan oleh sebuah masyarakat Apa yang menjadi permasalahan di masyarakat Tapi kalau kita bisa mencair larut dengan mereka komunikasi kan gitu Misalnya mereka semuanya akan disampaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam benaknya masing-masing masyarakat Memang harus seperti itu sih Misalnya mencair lah Kita tahu kan oh ini menjadi permasalahan yang sebenarnya gitu Oke oke Kalau biasanya kan komunikasi dengan atas dan bawah gitu ya Api jagonya mencairkan suasana gitu ya Tapi ada satu kejadian kemarin-kemarin api malah memanaskan suasana Ini jadi bola panas juga nih Karena mungkin tadinya mau mencari informasi atau apalah ya Saya juga punya pikiran buruk sih sama api ini ada apa sih gitu kan sama api Sampai bola panasnya ini menguap dimana-mana gitu Pih bener gak sih pengen klarifikasi juga sih ya Kemarin-kemarin api sempet ada pertemuan dengan salah satu partai politik Memangnya apakah itu sebagai tugas staff ahli juga gitu Pih atau ada apa sebenarnya api Oh iya Jadi kan kalau staff ahli itu berkomunikasi itu lintas organisasi kan gitu kan Lintas elemen kan gitu Yang penting komunikasi itu tetap kita melaksanakan yang sudah tertulang dalam tugas pokok dan fungsi kan gitu Nah salah satu partai itu yang pernah menggunakan api dalam rapat kerja sebetulnya Kan ada fungsi api disitu sebagai staff ahli bidang hukum dan politik kan gitu Oke Jadi ada pertemuan dengan salah satu partai yang membicarakan tentang pemerintahan, tentang hukum dan tentang politik kan gitu Yang ada di Bandung Barat Tentang 2024 dibahas gak Pih? Nah kalau 2024 juga bisa dibahas sampai kesana cuman tidak tenisius kepada api sebenarnya kan Jadi bagaimana kan gitu untuk 2024 animo masyarakat lah Ini mau masyarakat untuk ikut melaksanakan hak demokrasinya Memang boleh gitu ya Pihah untuk staff ahli datang ke partai politik gitu? Dalam rapat kerja boleh Harus itu kan sebetulnya Harus, oke Masyarakat itu sampai Kalau tidak sampai ke eksekutif ya sampai kepada legislatif Sesuai dengan fungsi legislatif kan gitu kan Sebagai penampung aspirasi masyarakat Menentukan arah kebijakan pembangunan pemerintah dan pengawasan terhadap kinerja apartasi negara Tapi kenapa nih masyarakat di lapangan ini beritanya malah jadi kemana-mana Pih? Itu hak demokrasi kan gitu Jadi masyarakat itu semuanya begitu melihat satu potret Dia kan asumsinya boleh berbeda-beda kan Makanya dalam kesempatan yang baik ini ya Api klarifikasi Klarifikasi bahwa memang ada pertemuan dengan partai itu dalam kapasitas tugas dan pokok fungsi Api sebagai staff ahli Oke berarti next Berikutnya kalau misalnya Api ada partai yang lain ingin ngajak bertemu Welcome Welcome ya benar Jadi benar-benar ada dua warna itu Bisa sih Sebenarnya jadi gini Kalau yang dengan partai-partai yang lain kadang-kadang bertemu kita ngobrol di warung kopi kan gitu kan Tapi gak yakin saya Mi Gak yakin saya Ya kan begini nanti Kalau yakin dan tidak yakin nanti dilihat di 2024 aja kan gitu kan Soalnya 2024 ini panasnya udah mulai dari sekarang nih Udah banyak yang mulai kegerahan Fi Oh ya itu sih sah-sah saja ya Itu terjadi cuman ya untuk para tokoh-tokoh yang akan berkompetisi nanti di ajang 2024 Kami ya Api silahkan lah gitu kan Untuk sama-sama untuk membangun Bandung Karat Untuk sama-sama ya Fi ya Kami itu kan pernah muncul di media aja Baik media sosial kan Ya media elektronik maupun media cetak Ya Itu isu tentang pinjaman SMI kan Nah terus yang kedua masalah isu pembangunan alun-alun cerilin maupun denasi apa yang di pasar panorama lemak Ya Terus isu tentang dana desa atau ADD yang belum cair Isu yang masalah TKK kemarin kan TKK yang hanya apa namanya Hanya diberikan THRnya cuman setengahnya Nah itu aja yang sedang Itu kan udah cukup lama gitu ya Fi ya Sudah ada progres dimana? Sebetulnya kalau untuk SMI kan itu hanya informasi yang belum disampaikan kepada masyarakat Jadi masyarakat itu resah lah Kenapa harus pinjam kan gitu kan Kenapa tidak menggunakan APBD kita Kan masyarakat tidak tahu Iya Kendalaman itu sebenarnya Pinjaman SMI itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah eksekutif Termasuk legislatif Iya Saya yakin manakala sebelum pinjam itu pasti ada Ada sebuah kesepakatan atau ada sebuah rekomendasi juga dari legislatif Oke Dan eksekutif itu hanya melaksanakan Eksekutif hanya melaksana aja gitu ya Iya Oke Tapi terakhirnya mungkin akan memberikan himbawan apa Untuk masyarakat KBB Atau mungkin untuk para pejabat yang saat ini Tengah mengemban tugasnya gitu Ya untuk masyarakat KBB Tetaplah kita jaga Apa namanya Protokol kesehatan kan Maaf-maaf dah Kami disini Sudah Apa Diserve aja aman kan Jadi Tetap prokes Walaupun kita sudah masuk ke Masa-masa Mau masa ke endemi ini kan Betul Tapi tetap prokes Yang Kita jaga kan Terus yang kedua Ya tetap Semangat Dan optimis untuk membangun ekonominya kembali Mudah-mudahan di tahun sekarang Tidak ada lagi Para melintang halangan Karena pandemi Kita sama-sama Apa Berjanik tangan Merapatan balisan untuk membangun ekonomi masyarakat KBB Barat Dan yang ketiganya Kalau ada permasalahan-permasalahan kepada masyarakat bisa datang langsung kepada dinas terkait Yang terakhir Untuk rekan-rekan yang sedang menjalankan amanah Dari pemerintah Sebagai kepala dinas Sampai ketika sebagai kasih Kita harus membuka ruang informasi yang terbuka untuk masyarakat Kita layani masyarakat dengan baik Kita berikan penjelasan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing Kayak gitu mungkin Baik Atur Nuhun buat Api Apung ya Sukses selalu dengan bisikan-bisikan positifnya ya Pia Bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kepupaten Bandung Barat Mudah-mudahan kedepannya para setah pahli bisa lebih berperan lebih aktif lagi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah Saya Kristen Siman Juntak undur diri Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih